Angkutan kota, ojek pangkalan, ojek online ngetem bareng, sudah menjadi pemandangan sehari-hari di area sekitar terminal Pinangranti, Jakarta Timur. Tak terpengaruh dengan polemik yang terjadi di sejumlah daerah, pengemudi berbagai basis transportasi di sini tetap saling toleransi. Prinsipnya, saling menghargai, sama-sama mencari rejeki. Ya, aman-aman aja, selesai saling-seling, nggak ada masalah. Itu gimana bang, kiat-kiatnya buat, supaya yang kayak gitu, antara online dengan supir angkut? Kita harus saling menjaga lah, menghormati setelahnya gitu aja. Bagi supir angkut, kehadiran ojek online tak dapat dipungkiri mempengaruhi pendapatan mereka. Namun semua menyadari, pada akhirnya penumpang yang menentukan pilihan. Masalah aman-aman sih, kita ya kesel-kesel juga, habis kita bagaimana, kita kan saring mematuhi hukum-hukum yang ada aja. Itu aja. Jadi kalau masari tanya rugi, kita sangat rugi. Dengan adanya dia. Cuma kenapa kita yang di kambing hitam kan, pelak kuning dari Asia, dia parkir seenaknya aja. Motong juga seenaknya aja, itu harus dibenahi dulu, di suhubnya. Sehari-hari, ojek online yang mangkal di sekitar terminal mencapai 500 armada. Ojek berasal dari berbagai operator. Nova Yul Hendri melaporkan untuk NET.